Kembali lagi di channel Ropik Team 162 Di video kali ini saya kedatangan barang baru lagi dari Dolis yaitu Bor Impact Drill BA670 Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PT NLG khususnya Dolis Bor ini sudah saya terima dan sangat bagus Di video kali ini kita akan menguji seberapa kuat atau tangguh Bor ini kita coba menggunakan mata bor kombinasi untuk mata bor besi, beton, dan kayu dan ini kita juga menggunakan mata bor pulubang atau mata bor kipas dan ini satu lagi mata bor pembolong atau hosso Untuk lebih jelasnya kita lihat isinya Ini untuk unitnya sendiri untuk bornya dan ini seperti biasa terdapat kartu garansi dan fitruksi manual penggunaan Untuk garansinya sendiri Dolis Produk Dolis ini sangat lama untuk garansinya memberikan garansi 2 tahun dan ini untuk handlenya dan yang ini untuk mengukur kedalaman pengeborannya untuk spesifikasi bor ini untuk spesifikasi bor ini bisa kita lihat untuk power listriknya ini menggunakan listrik ini menggunakan listrik daya listrik 550 Watt dan untuk putaran speednya 2800 RPM per menit dan untuk torsi impactnya 44.800 BPM dan untuk kapasitas cuknya ini 13 mili Kita akan bahas fitur-fitur apa saja yang terdapat pada bor ini dan juga kelebihannya dibanding dengan merek bor yang lain Untuk fitur yang pertama disini terdapat fitur impact untuk cara penggunaannya sangat mudah kita cukup menggeser ke kiri dan ke kanan seperti ini ke kiri untuk pengeboran biasa dan untuk ke kanan untuk menggunakan fitur impact seperti ini untuk fitur yang kedua disini terdapat otomatis switch sehingga kita tidak perlu terus menekannya seperti ini dan untuk fitur yang ketiga disini terdapat pengaturan putaran ke kiri dan ke kanannya seperti ini kita cukup menekan seperti ini sangat gampang untuk fitur variable speednya kita cukup menekan sesuai dengan tekanannya seperti ini sesuai dengan kedalamannya semakin dalam maka akan semakin cepat putarannya untuk kelebihannya menurut saya dibanding dengan merek bor yang lain disini terdapat tiga air flow satu, dua, dan tiga atau tiga sirkulasi udara sehingga mesin tidak cepat panas dan disini juga terdapat karet grip sehingga nyaman saat digenggam dan tidak licin untuk build qualitynya bahannya sangat halus dan rapi kita coba tes pasangkan untuk mata bornya ini untuk alat penguncinya untuk mengencangannya sampai jumpa di video selanjutnya kita coba tes nyalakan kita coba dengarkan suaranya suaranya halus dan putarnya sangat kencang kita bisa lihat untuk putaran mata bornya sangat lurus sehingga menghasilkan pengeburan yang presisi kita coba pasangkan untuk handle-nya seperti ini untuk pemasangan handle-nya sangat gampang untuk mengencangkannya kita cukup memutarnya seperti ini dan ini untuk mengatur kedalaman pengeburan kita coba tes sekekuatan seberapa tangguh pada media besi kayu dan tembok kita coba tes menggunakan media kayu kita menggunakan mata bor kayu ukuran 8mm satu lagi satu lagi kelebihan kelebihan bordolis ini bisa digunakan di listrik 450W atau satu paket kalau gak percaya bisa dibuktikan sendiri kita coba tes sangat mudah sangat mudah sekali setelah percobaan pertama menggunakan mata bor kayu 8mm sangat mudah kita coba menggunakan mata bor tipas ukuran 10mm saya menggunakan mata bor dari merek NLG kita tes ketajamannya dan kekuatan bordolis ini kita coba tes ternyata sangat mudah untuk ukuran 10mm kita coba tes untuk ukuran yang paling besar yaitu ukuran 25mm apakah bor ini mampu untuk percobaan berikutnya kita coba mata bor kipas ukuran yang paling besar yaitu ukuran 25mm apakah bordolis ini mampu melubangi kayu ini ini kayu keras bisa dilihat kita coba tes selamat menikmati ternyata sangat mudah sekali bisa dilihat bolong kayu sekeras ini bisa bolong bertepak kuatnya bordolis ini untuk percobaan bordembok dan bordesi bisa dilihat di video berikutnya untuk informasi dan pemesanan bisa dicek di deskripsi terima kasih